Jadi disini tuh betul-betul jembatan curahan hati, harapan masyarakat disini. Bulan Januari ya, masih belum jadi saya lihat. Dan hari ini sudah jadi bagus, indah seperti itu. Saya aja melihatnya cukup terharu, bagus sekali. Dan jembatan ini dibuat pakai hati. Kenapa? Karena masyarakat gotong royong bersama-sama membuat jembatan ini untuk bisa dipungsikan buat kita semua. Jadi disini tuh betul-betul jembatan curahan hati, harapan masyarakat disini ya. Selama 15 tahun yang tak kunjung datang. Dan hari ini sudah terwujud. Sangat bagus sekali. Saya sendiri sampai heran. Wah luar biasa ya. Kalau membuat sesuatu dengan hati, itu pasti berbeda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kulkar nomor 4 Sampai jumpa di video selanjutnya.